Shalom jemaat sholafideh yang terkasih Jumpa lagi dalam program VR Sholafideh Edisi pelajaran sekolah sabar dewasa Hari ini tanggal 7 April Dengan subjudul Firman Tuhan yang tertulis Kita awali pelajaran kita dengan membuka Alkitab Dalam Keluarang 34 ayat 27 Berfirmanlah Tuhan kepada Musa Tuliskanlah segala firman ini Sebab berdasarkan firman ini Telah kuadakan perjanjian dengan engkau Dan dengan Israel Surah-surahku sekalian Bukan hanya kepada Musa Kepada pendulis yang lainnya juga Tuhan meminta mereka Bahwa firman yang mereka dengar Atau yang mereka lihat Itu dituliskan Kemarin kita sudah pelajari Bahwa Tuhan Allah Menggunakan media bahasa Untuk menyatakan kehendaknya Kepada umat manusia Jadi mengapa Harus ditulis Pelajaran sekolah sabar kita Memberikan 5 poin Mengapa Tuhan Meminta Para penulis Alkitab Untuk menuliskan firman Yang mereka dengar Atau yang mereka lihat Yang pertama Adalah Agar manusia Tidak melupakan firman itu Karena sudah ditulis Jadi bisa dibaca Berulang kali Yang kedua Tulisan-tulisan ini Menjadi referensi yang benar Referensi yang tepat Menyatakan Firman itu Berasal Dari Tuhan sendiri Yang ketiga Karena ini berupa tulisan Dapat tersimpan rapih Menjadi dokumentasi Yang valid Bagi umat manusia Yang keempat Dapat disalin Berulang-ulang Dan yang kelima Dengan berbentuk tulisan Ini lebih mudah diakses Dan lebih cepat Untuk dikabarkan Keseluruh dunia Wahyu Katakan Di dalam Wahyu Fasal 22 Ayat 18-19 Aku bersaksi Kepada setiap orang Yang mendengar Perkataan-perkataan Nubuat dari kitab ini Jika seorang Menambahkan sesuatu Kepada perkataan-perkataan ini Maka Allah Akan menambahkan Kepadanya Malapetaka-malapetaka Yang tertulis Di dalam kitab ini Dan jika seorang Mengurangkan sesuatu Dari perkataan-perkataan ini Maka Allah Akan mengambil Bagiannya Dari pohon kehidupan Dan dari Kota Kudus Seperti yang tertulis Di dalam kitab ini Surah-surah aku sekalian Pastinya Tuhan tahu Kemampuan Kebijaksanaan manusia Tahun ke tahun Akan semakin menurun Khususnya Untuk mengingat Firman Tuhan Bisa saja Bisa saja terjadi Kesalahan Bisa saja terjadi Kesalahpahaman Maka dari itu Tuhan meminta itu Ditulis Di dalam buku wahyu Yang tadi kita baca Dijelaskan Agar jangan Ada yang menambahkan Atau yang mengurangkan Firman tersebut Karena sudah ditulis Diharapkan Bahwa firman itu Tidak bisa ditambahkan Atau dikurangi Isinya Tuhan kita luar biasa Dia tahu Kebutuhan kita Akan firmannya Dia tidak mau Kita melupakan Firmannya Dia tidak mau Terjadi kesalahpahaman Dengan Mengerti Akan firmannya Maka dari itu Firman Tuhan Ditulis Oleh Para penulis Alkitab Menjadi sesuatu Yang terorganisasi Yang rapi Berkaitan Satu dengan yang lain Dan tentunya Lebih mudah Untuk Kita Mengerti Saudara-saudara Peskalian Tetap Menjaga Kesehatan Tekun Di dalam doa Belajar Alkitab Dengan rajin Dan setia Di dalam Perbaktian keluarga Di rumah masing-masing Kenapa? Because we are Solafide Tuhan Yesus Memberkat Selamat menikmati